Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman kemarin ada yang nanya nih Gimana sih caranya nge-screen record Ya, biar hasilnya itu gak blank Gak gelap gitu ya Biasanya kan kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang dilindungi DRM Itu hasilnya bakalan blank Kayak misalkan kalian nge-screen record di shortmac Di drama box, real short Atau tempat nonton streaming lainnya gitu ya Yang menggunakan perlindungan DRM Itu bakalan blank Nah, disini solusinya Kalian bisa menggunakan LD player atau emulator Android Kayak gitu best ya Jadi kalian buka aja emulatornya seperti ini Tunggu sampai kebuka Nah, nanti kalian download aja emulatornya Itu wajib banget Harus banget Itu adalah file yang dibutuhkan Dan juga kalian butuh screen recordnya tentunya ya Nah, disini gue bakal cobain Ngambil screen recordnya dari shortmac ya Dari shortmac ini Gue udah install Gue tinggal buka aja Kayak gini Nah, kemudian disini untuk ngambil Untuk nge-screen recordnya Gue pake OBS Di video yang ini ya Seperti ini kalian buka aja Di dua layar kayak gini Ini gak wajib OBS ya Jadi, kalian juga menggunakan screen record lain juga gak masalah Karena gue juga disini menggunakan screen record dari Logitech dan juga OBS Nah, kalau misalkan kalian pengen sama ya Kalian klik tambahkan disini Ya Klik tambah ada GAN 3 Misalkan ya Kita oke aja Nah, kemudian di bagian samping sini nih Kalian klik tambah lagi Penangkap layar Menangkap layar ini Nah, kemudian kalian arahkan ke bagian si shortmacnya nanti Ya, kayak gini Klik oke aja Kemudian kalian paskan Ya, ininya dipaskan ke layar Tarik aja Seperti ini Terus Tarik lagi Biar dirasa sudah sampai pas di bagian Nah, ini udah pas ya Jadi, kalian tinggal klik mulai rekam aja Kemudian kalian ambil film yang pengen kalian rekam disini Misalkan aku mau rekam Yang ini ya Keluarkan aja Ini juga keluarkan aja Nanti hasilnya ada disini guys Kalian juga bisa atur ya Kalau disini gue udah bikin folder OBS recording ya Jadi, gue udah tau Letak-letaknya nanti disini Nih, nanti hasilnya kayak gini guys Tuh, hasilnya kayak gini Jadi, bagus ya Screen record apapun ya Untuk merekam Yang kalian pingin Yang kalian mau gitu ya Kayak dari shortmac Nama box Atau dari avatarnya Kalau dari Netflix Kalian cukup yuka aja Netflixnya dari Google Chrome Itu udah bisa di record Google Glass Jadi, cukup sekian tutorialnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati